Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita, Legend of Xianwu. Atau Legend of Martial Immortal, yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Setelah Taeksu Gulong pergi, Ye Chen berhenti di loteng untuk waktu yang lama. Malam ini seharusnya menjadi malam yang luar biasa, dia memecahkan banyak misteri dan mempelajari banyak rahasia. Namun, dia masih memiliki sesuatu yang disembunyikan dari Taeksu Gulong, seperti penampilan Hong Chen dan keberadaan Xian Lunyan, bukan karena dia bisa menyembunyikannya, tetapi terlalu banyak hal, dia perlu membuktikannya selangkah demi selangkah. Pada titik tertentu, perawan suci Xingyu masuk lagi, dan melihat Ye Chen bermeditasi, dia tidak berani mengganggunya. Dia baru saja tidur, setelah sekian lama, Ye Chen tersenyum lega. Lalu kapan dia akan bangun? Saintes Xingyu bertanya dengan tergesa-gesa, matanya penuh harapan, berharap Ye Chen bisa memberinya jawaban yang akurat. Aku mencoba mencari cara. Ye Chen tersenyum lagi, tapi jangan khawatir, dewaku aman dan sehat, dan dia akan baik-baik saja. Terima kasih, Saintes Xingyu membungkukkan tangannya. Seharusnya, seharusnya, Ye Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya ini adalah tubuh dao saya. Anda mengucapkan terima kasih, betapa aneh rasanya? Mereka yang tidak tahu mengira Anda adalah tubuh dao saya? Tentu saja, dia tidak peduli tentang ini. Dia masih sangat optimis tentang tubuh Xing Chen Dao dan orang suci Xing Yu. Meskipun dia tahu Ye Xing Chen adalah tubuh dao, dia masih di sini untuk menjaganya. Persahabatan ini membuktikan segalanya. Dia meninggalkan Lo Teng dan kembali ke Yun Feng lagi. Mengenai masalah bintang dan taoisme, sebagai dewa, dia benar-benar tidak dapat menemukan petunjuk, dan kata-kata itu hanya untuk sementara menenangkan Xing Yu Saintes. Berdiri di puncak gunung lagi, dia mengeluarkan Chaos Divine Cauldron. Chaos Divine Cauldron hari ini penuh dengan bekas luka, bekas pedang di sekujur tubuh, dan roh senjata sedang tidur. Tanpa suara gemuruh dari jalan sebelumnya, itu seperti tumpukan besi tua dan besi busuk, yang membuat orang merasa tertekan. Um, saat dia akan menggunakan esensi tubuh suci untuk memurnikan kuali yang kacau, gelombang panas yang mengepul mengalir dari langit yang jauh. Lalu, ada burung phoenix yang meringkik, membawa paksaan yang sangat kuat, bahkan darah sucinya tidak bisa tidak berdenyut. Tanpa sadar, dia menatap sutian. Ketika dia melihatnya, dia melihat sekor burung phoenix, seluruh tubuhnya terbakar dengan api, dan nyala api membumbung tinggi. Itu sangat besar, dan dikelilingi oleh kemegahan yang indah. Di malam fajar, itu tampak luar biasa cerah dan mempesona. Ketika sayapnya berkedip, itu bisa membentuk burung phoenix badai melonjak ke langit, memandang dunia ke bawah. Binatang ilahi Ye Chen bergumam, dengan nada terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Heng Yuezong akan mengembalikan binatang itu. Tanpa sadar, dia menutup matanya sangat dekat, dan di belakang phoenix, dia melihat sosok yang anggun. Lin, Lin Si Hua Ye Chen tertegun sejenak, dan sekilas dia mengenali siapa itu, bukankah Lin Si Hua yang menanggung darah klan kuno? Ketika Ye Chen tertegun, burung phoenix tiba dalam sekejap seperti kilat. Saudara Ye Saat berbicara, Lin Si Hua telah jatuh dari langit dan mendarat di depan Ye Chen, dan burung phoenix menyusut sesuai, dan mendarat di bahu batu gioknya, tetapi menatap Ye Chen dengan ekspresi sangat khawatir. Aku belum pernah melihatmu di pesta itu, sepertinya kamu baru saja kembali dari pelatihan? Ye Chen tersenyum Aku mundur di kotaku no kian kiu Lin Si Hua anggun dan cantik, seperti wanita dari semua orang, tersenyum manis, menatap Ye Chen, masih ada jejak kabut di matanya yang indah. Untuk beberapa alasan, dia bisa melihat Ye Chen aman dan sehat berdiri di depannya, dia sangat bersemangat hingga dia ingin menangis. Dalam tiga tahun, dia membangkitkan darah klan kuno seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, dan di bawah pelatihan Taek Su Gulong, dia telah menjadi pria yang terkenal dan kuat, dengan sikap yang tak tertandingi seperti Jin Ning Suang. Namun, bahkan jika dia menjadi ratu yang tiada taraf, dia masih tidak bisa melupakan malam itu, itu adalah tangan hangat yang menariknya kembali dari ujung neraka ke dunia. Si Hua, di mana kamu menemukan burung phoenix? Ye Chen tidak memperhatikan kelainan pada ekspresi Lin Si Hua, dia melirik phoenix yang menyusut, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Lin Si Hua. Ini bukan phoenix, tapi King Luan, yang merupakan cabang dari phoenix. Lin Si Hua tertawa terbahak-bahak, aku memanggilnya dari dunia roh, menandatangani kontrak denganku, dan sekarang menjadi binatang kelahiranku. King Luan, itu cukup untuk menangkap angin. Ye Chen menghela nafas, menggosok dagunya dan menatap King Luan, matanya aneh, dan King Luan yang dia lihat merasa tidak nyaman, dan terbang langsung. Xiao Luan, ingatlah untuk pulang dan jangan berlarian. Lin Si Hua berseru. Cabang phoenix. Di sini, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menyentuh dagunya, bahan untuk memurnikan pil Tianji hanyalah sum-sum phoenix dan tanduk unikon. Itu tidak bisa menggantikan sum-sum phoenix. Kakak senior Ye, melihat Ye Chen bergumam sendirian, Lin Si Hua memanggil dengan ragu. Si Hua, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ye Chen terganggu oleh pikirannya, dan terbatuk. Saudaraku, jangan temui aku. Lin Si Hua tersenyum manis. Aku ingin berdarah King Luanmu. Berdarah. Lin Si Hua terkejut sesaat. Aku sedang memurnikan ramuan-ramuan, dan aku butuh sum-sum phoenix sebagai primer. Ye Chen tertawa datar, King Luanmu memiliki darah keluarga phoenix, dan darahnya mungkin bisa menggantikan sum-sum phoenix. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Lin Si Hua setuju tanpa memikirkannya. Jadi, terima kasih, suster muda Lin. Saudaraku, kamu menyelamatkan hidupku. Lin Si Hua tersenyum seperti bunga. Mungkin keinginannya untuk membantu Ye Chen. Dia telah bekerja keras dan berharap suatu hari, dia bisa bertarung berdampingan dengannya. Tidak hanya mengikuti punggungnya. Si Hua, bertemu dengan kekasihmu, apakah kamu melupakan tuanmu? Tepat ketika Lin Si Hua menantikannya, sebuah suara halus datang melalui istana puncak gadis Giyok, dan suara itu adalah Taik Su Gulong. Begitu kata-kata ini keluar, pipi Lin Si Hua memerah kamu. Kakak senior Ye, aku, aku pergi dulu. Saat dia berbicara, dia melangkah ke dalam kehampaan seolah-olah melarikan diri, dan samar-samar terlihat bahwa tangan Giyok itu masih menutupi pipinya yang panas, sungguh pemandangan yang romantis, tapi itu. Kata-kata Taik Su Gulong membuatnya bingung. Kamu tidak ada hubungannya. Ye Chen melirik ke satu sisi, seolah dia bisa melihat Taik Su Gulong di sana. Tec, Taik Su Gulong tampak tidak setuju, dan langsung mengabaikan mata Ye Chen. Ye Chen juga menoleh dengan sederhana, mengorbankan asal mula tubuh suci, dan menuangkannya ke kuali yang kacau terus-menerus. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi sekte Heng Yu, menutupi negeri dongeng di bumi ini dengan selubung cahaya. Sebelum fajar, beberapa murid yang rajin keluar untuk menyerap esensi langit dan bumi. Tentu saja, ada beberapa orang yang keluar dengan wajah tertutup, seperti Siong Er, Sye Yun dan Situ Nan, para pelacur itu, dan orang tua celaka seperti Gu Santong dan Wu Ya, yang dibunuh oleh Ye Chen tadi malam. Pemukulan yang luar biasa! Di sini, Ye Chen telah mengumpulkan Chaos Divine Cauldron dan berjalan menuruni gunung. Dari kejauhan, dia melihat ruosi kecil yang mengejar kupu-kupu dengan langkah terhuyung-huyung, dia berwarna merah muda seperti peri. Tidak jauh dari sana, Cu Suan Er dan Cu Ling Er masuk dan keluar, dan mereka masih memegang piring batu giok di tangan mereka. Itu adalah makanan lezat yang dibuat oleh mereka. Pada saat ini, mereka bukan penguasa puncak Yunfei, tapi lebih seperti dua orang yang berbudi luhur, istri. Untuk apa kamu linglung? Datanglah untuk makan, Cu Ling Er meletakkan piring batu giok dan melambaikan tangannya ke arah Ye Chen. Yang akan datang! Ibu, aku akan memakannya! Suara susu siao ruosi segera terdengar, mulut kecilnya penuh. Hati-hati, jangan tersedak. Aku samar-samar mengingat adegan kita makan malam bersama untuk pertama kalinya. Cu Suan Er menggendong siao ruosi, mengatakan sesuatu dengan samar, dan tidak lupa untuk melirik Ye Chen He dengan minat Cu Ling Er. Aku, aku juga ingat. Ye Chen mengangkat telinganya. Oh saudari, kamu mengatakannya lagi. Cu Ling Er menatap tajam pada Cu Suan. Sejujurnya, ketika saya melihat dua orang yang terlihat persis sama di Yun Feng, saya hampir mengencingi ketakutan. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, sebagai satu-satunya murid Master Yun Feng, saya tidak tahu itu Master Yun Feng adalah saudara kembar. Kamu juga mengatakan bahwa dengan begitu banyak hidangan, kamu masih tidak bisa menghentikan mulutmu? Betul, dulu kamu terus menumpuk sayuran ke mangkukku seperti ini, dan ada kalimat yang jelas tertulis di matamu, makan cepat, makan enak, dan ketika kamu kenyang, bibiku akan mengirimmu di jalan. Aku tadi takut di tengah malam menggali lubang di rumah. Tok Tok Kata-kata Ye Chen membuat Cu Suan Er tertawa, Anda tidak perlu memikirkan adegan itu, cukup dengarkan kata-kata Ye Chen, dan Anda bisa membayangkan betapa anehnya makanan itu. Ketika dia tersenyum, Ruosi kecil di pelukannya juga tertegun sejenak, lalu tertawa ke kanak-kanakan, dia tidak tahu apa yang terjadi, apalagi apa yang dibicarakan orang dewasa ini. Melihat Culinger lagi, semburat merah muncul di pipinya, tidak hanya karena malu tetapi juga karena marah. Keluarga berempat menikmati diri mereka sendiri dengan bahagia, sekarang saya memikirkan tentang apa yang terjadi saat itu, meskipun agak konyol, itu penuh dengan kenangan hangat. Wow, baunya enak. Segera, pemandangan hangat itu pecah, dan sesosok aneh datang, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Sian. Bertemu dengan tuannya? Bertemu dengan dua wanita simpanan? Sian memahami etiket dengan sangat baik, dan memberi hormat kepada Ye Chen, Cu Suan, dan Cu Ling dengan sungguh-sungguh. Keke Kata-katanya sedikit mencekik Ye Chen. Dan ekspresi Cu Suan dan Cu Ling di samping juga menjadi sangat menarik dalam sekejap, dan mereka selalu merasa ada yang tidak beres, mungkin mereka lebih rendah. Gadis kecil ini sangat imut. Ketika mereka bertiga tertegun, Sian terkikik, memeluk Xiao Ruo Xi di lengannya, mencubit wajah merah muda gadis kecil itu, dan tidak lupa untuk tersenyum. Tergantung di tubuhnya. Sian, Ye Chen terbatuk datar, apakah kamu tidak perlu berlatih? Aku lelah, jadi aku berlari untuk membuat makanan. Sian tersenyum, dan menatap Ye Chen dengan mata besar, Tuan, kamu tidak membenciku, kan? Lihat apa yang kamu katakan. Kedua gundik itu tidak akan membenciku. Sian terkikik, dan menatap Cu Suan dan Cu Ling lagi. Kasihan mulut, keduanya tertawa satu demi satu, mereka benar-benar tercengang oleh cucu mereka sendiri, mereka benar-benar diturunkan oleh Marvin Ye. Wow, baunya sangat enak. Sebelum Sian memindahkan sumpitnya, ada cekikikan lagi, dan sangguan Yuer dan Xiao Luo Xi juga datang, dan mereka juga menyeret Biu, sangguan Hanyu, dan Suan Fei. Kami di sini untuk makan malam. Lihat, aku bisa melihatnya. Ye Chen terbatuk, hampir membenamkan kepalanya ke dalam mangkuk, bertanya-tanya apakah dia akan ditendang sampai mati di tempat jika dia memberitahu orang-orang yang hadir apa yang terjadi di tungku alkimia hari itu. Titik. Aku sudah bertemu dengan dua senior. Sangguan Hanyu, Biu dan Suan Fei tahu bagaimana bersikap sopan, dan membungkuk dengan hormat kepada Cu Suan dan Cu Ling. Mereka semua berada di keluarga yang sama, jadi tidak banyak etiket. Cu Suaner tersenyum, dan dia tidak lupa melirik Ye Chen sambil tersenyum. Lihat, lihat apa yang aku lakukan. Ye Chen batuk kering. Dia samar-samar ingat bahwa setiap kali Cu Suan menunjukkan ekspresi tersenyum ini, dia mungkin akan dipukuli. Ini adalah bayangan masa mudanya. Di tempat kejadian, suasana menjadi sedikit aneh. Beberapa wanita semuanya memiliki postur di seluruh dunia, duduk mengelilingi meja, berbicara dan tertawa, benar-benar seperti keluarga. Ye Chen, di sisi lain, merasa sangat tidak wajar. Dia hanya membenamkan kepalanya ke dalam makanannya dan bahkan tidak mengangkat kepalanya selama makan. Wow, baunya enak. Segera, suara lain muncul, dan itu tidak sendirian. Sebelum kata-kata itu selesai, Xiong Erna Tuo dan Xie Yun memanjat dan menggosok tangan mereka, kita bisa makan lengkap hari ini. Sarapan hangat selesai dalam suasana yang aneh. Ye Chen menyekan noda minyak di sudut mulutnya, dan melihat semua gadis mengelilingi Xiao Ruo Xi, dia terbatuk dan mundur. Dia muncul kembali di istana Heng Yu Zhong Di, di mana ada lebih dari selusin susunan kendali sutian yang besar, dan ketika dia datang hari ini, dia akan pergi ke Markas Pengadilan Surgawi. Sebagai penguasa suci pengadilan Surgawi, dia masih belum melakukannya tahu seperti apa Markas Besar Tianting? Ayo pergi, Markas Besar Pengadilan Surgawi. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia sudah melangkah ke susunan teleportasi yang besar. Tiga tetua mencubit sidik jari mereka satu demi satu, dan susunan teleportasi berputar dengan cepat, dengan kekuatan spasial misterius yang mengamuk. Pada titik tertentu, Ye Chen keluar dari susunan teleportasi. Saya telah melihat Tuhan? Para tetua di depan formasi teleportasi memberi hormat dengan hormat. Tidak perlu terlalu sopan, Ye Chen tersenyum dan berjalan keluar dari istana bawah tanah dalam satu langkah. Setelah melangkah keluar dari istana bawah tanah, dia melangkah ke langit virtual, menghadap ke negeri dongeng yang diselimuti awan ini. Markas besar Tianting megah, dengan hampir seribu pegunungan lingsan, yang masing-masing berkabut dan berkabut, dan burung bangau yang menari di awan dapat terlihat samar-samar. Ini benar-benar masalah besar. Rao Ye Chen tidak bisa menahan nafas karena tekadnya, ini hanyalah sebuah dinasti. Kemudian, dia berjalan menuruni langit virtual dan sampai di aula utama surga dalam satu langkah. Ketika dia melihatnya, dia melihat sosok cantik dari belakang melihat dengan hati-hati. Itu adalah Jin Ning Suang, yang diam-diam melihat dua kata agung yang terukir di satu sisi aula surga. Dia adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria seperti biasa, dengan 3000 rambut biru berkibar tanpa angin, dan setiap helai diwarnai dengan cahaya ilahi. Punggungnya agak suram, dan jejak yang ditinggalkan oleh perubahan waktu dapat terlihat, tetapi meskipun demikian, tidak dapat disembunyikan keanggunannya yang tiada taraf. Ye Chen tidak berbicara, tetapi datang perlahan, sampai dia berdiri berdampingan dengannya, lalu tersenyum sedikit, sudah tiga tahun, kamu telah banyak berubah. Kamu juga, Jin Ning Suang yang acuh tak acuh jarang tersenyum ringan, tapi selalu ada sedikit ejekan diri di mata indah itu. Dengan garis dialog yang sederhana, Aula menjadi sunyi senyap. Keduanya berdiri berdampingan seperti itu, diam-diam melihat kata Tian Ting, seolah-olah mereka adalah dua orang asing, atau dua teman dekat yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, tanpa kata-kata, semuanya diucapkan dalam diam. Mereka tidak lagi sama seperti dulu, yang satu adalah tubuh suci kuno, yang lainnya adalah tubuh roh misterius, yang lainnya adalah penguasa surga, dan yang lainnya adalah guru kepala Zheng Yang. Ketika kita bertemu lagi, rasanya seperti seumur hidup. Tiga tahun demi satu, cinta dan takdir yang tersisa, jalinan sebab dan akibat, sepasang kekasih dari masa lalu akhirnya berdiri bersama. Dalam kegelapan, sangat aneh, setiap utas, menahan mereka, pasang surut ini di sepanjang jalan, sementara mereka meninggalkan legenda, mereka juga meninggalkan jejak perubahan kehidupan. Melihat punggungmu, aku sangat tersentuh, desahan terdengar, memecah kesunyian di aula. Setelah kata-kata itu jatuh, ada orang tambahan di samping Ye Chen. Dia tinggi dan lurus, dengan fisik yang kuat, rambut hitam seperti air terjun, heroik dan agung, dengan keagungan seorang raja. Melihat dengan hati-hati, dia adalah kepala sekolah sekte King Yun, Zhou Ao. Siapa bilang bukan, ada desahan lagi, dan ada orang lain di samping Zhou Ao. Liu Yi juga datang ke sini, dan sekarang dia adalah guru kepala sekte Heng Yu, meski begitu, dia masih tajam dan tertutup, seperti seorang sarjana, matanya kuno, dan dia tidak memiliki atmosfer biksu. Mereka berempat berdiri berdampingan, semua diam-diam melihat kata Tian Ting, mengingat tahun-tahun gemilang di masa lalu. Siapapun yang melihat pemandangan ini, pasti akan menghela nafas dengan emosi. Saat itu, dia adalah empat murid yang paling menakjubkan, dari tiga kompetisi besar, dan pertarungan berjalan lancar. Waktu telah berlalu, dan mereka masing-masing telah mencapai puncak kehidupan mereka, saat itu, satu guru suci pengadilan surgawi, satu kepala sekolah Heng Yu, satu kepala sekolah Zheng Yang, dan satu kepala sekolah King Yun telah menjadi empat orang terkuat di seluruh pengadilan surgawi. Anak muda, kakimu sangat cepat. Setelah waktu yang tidak diketahui, kesunyian di aula pecah lagi. Di luar aula, tokoh-tokoh berjalan satu demi satu. Mereka adalah Dao Huang, Du Guao, Patriak Tianzong, Zhong Jiang, dan yang lainnya. Total ada ribuan tokoh, semuanya berada di alam kuasi surga, dan mereka semua adalah anggota dari gereja presbiterian tertinggi di pengadilan surgawi. Saya telah bertemu dengan semua tetua. Keempat Ye Chen menarik pikiran mereka dan memberi hormat dengan hormat. Ini bukan etiket, mari kita semua duduk. Semua orang tertawa. Duduk, 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 teriak Gusantong, tetapi melihat wajahnya yang bengkak, ekspresi semua orang masih sangat aneh. Semua orang duduk, dan Ye Chen, sebagai penguasa surga, harus duduk di posisi tertinggi. Ini mungkin pertemuan nyata pertama sejak pembentukan pengadilan surgawi, tetapi pertemuan ini dimenangkan dengan susah payah. Siapa yang bisa memberi tahuku tentang, pengadilan surgawi cu selatan hari ini? Ye Chen membuka mulutnya, melihat sekeliling selama seminggu, dan akhirnya mendarat di Hong Cheng Wei. Dalam tiga tahun terakhir, 372 pasukan baru telah bergabung dengan pengadilan surgawi, semuanya dari cu utara, dan mereka telah dimasukkan ke dalam tiga sekolah, sembilan aula, dan 81 sekolah pengadilan surgawi. 37 anggota baru telah bergabung dengan gereja presbiterian tertinggi, semuanya adalah nenek moyang dari keluarga besar. Dan Cheng secara kolektif pindah ke Nanju, yang terletak di selatan markas Tianting. Dan N. BSP. Ada 36 ribu kota baru di Tianting, 98 ribu gunung spiritual baru, dan 109 ribu susunan teleportasi baru. Hong Cheng Wei terus berbicara, tetapi dia jujur, dia berbicara selama lebih dari satu jam, dan orang-orang tua itu sedikit tertidur. Setelah mendengar Hong Cheng Wei selesai berbicara, Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Dalam tiga tahun terakhir, dia telah membuat peristiwa yang menggemparkan dunia di Beiju, dan Zhong Jiang serta yang lainnya tidak menganggur. Belum lagi kota baru dan Lingsan, bicarakan saja tentang tembok kota Nanju, proyek yang sangat besar, itu ditarik, dan Tianting hari ini tidak hanya penuh dengan bakat, tetapi juga sekoko emas. Jika kamu memiliki banyak orang, lakukan dengan baik. Ye Chen terus menghela nafas. Heng Yue adalah kepala sekolah, dan Huang ingin meminta seseorang dari Heng Yue. Ketika dia menghela nafas, Hong Cheng Wei berbicara lagi, tetapi Liu Yi yang menatapnya. Huang memilih orang, dan Dewan Tetua Tertinggi tidak berhak bertanya. Tentu saja aku tidak keberatan. Liu Yi tidak bisa menahan senyum, tapi aku tidak tahu siapa yang diinginkan penatua Zhong Xiao. Xi An Ya, Liu Yi terbatuk datar, dan menatap Ye Chen, aku tidak keberatan, kamu bisa bertanya pada tuannya. Seperti yang saya katakan, tidak ada yang berhak ikut campur dalam pemilihan Huang, termasuk saya. Ye Chen tersenyum, dan jika dia tidak menolak, itu adalah janji. Xi An memiliki ribuan murid, dia dikaruniai kekuatan supernatural untuk mencari jiwa, dan dia dilahirkan untuk menjadi benih kecerdasan yang baik. Selain itu, sebagai seorang master, Ye Chen juga berasal dari Pavilion Intelligent, jadi dia tahu persis ujian seperti apa yang harus dilalui oleh para murid Pavilion Intelligent, dan itu adalah kesempatan untuk meredam Xi An yang eksentrik. Hong Cheng Wei tidak berbicara lagi, dan duduk kembali di tempat asalnya. Begitu dia duduk, Zhong Jiang membelai janggutnya dan berkata, menatap Ye Chen, Cu selatan stabil, saatnya berbicara tentang Cu utara. Pelan-pelan, Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, karena tekanan dari surga, mereka terpaksa bersatu. Seluruh pertahanan Begitu dalam keadaan bertahan. Jika kita ingin bertarung, kita harus bertarung dengan keras. Pertempuran. Jika Anda mendorong terlalu keras, itu akan menjadi bumerang dan Anda akan menjadi gila. Manusia adalah yang paling menakutkan, dan ini adalah ekspedisi lintas wilayah, garis pertempuran terlalu panjang, naga yang kuat tidak membanjiri ular lokal, dan waktu, tempat, dan orang yang tepat sama dengan kita, dan mereka akan sangat menderita. Itu artinya menunggu, pendeta tahu ya menggaruk telinganya. Tentu saja menunggu. Ye Chen tersenyum santai, kekuatan Cu utara rumit dan rumit, dan mereka akan terpecah setelah waktu yang lama. Tidak akan lama lagi, mereka akan terbagi lagi. Ketika mereka bertarung dan kehilangan keduanya, ini adalah waktu terbaik bagi pasukan surga untuk memusnahkan Cu utara. Petik 2 Jadi, aku tidak ada hubungannya lagi. Gu Santong menendang tangannya, aku sudah menahan diri selama 3 tahun, dan aku hanya menunggu tiket besar. Tidak apa-apa kamu bisa memperkuat tembok kota. Orang tua Zuge tersenyum sedikit sedih. Selain itu, ada banyak orang berbakat di istana surgawi. Jadi temukan beberapa untuk magang, bagaimanapun juga, menganggur adalah menganggur. Aku tidak punya banyak waktu luang. Gu Santong terbatuk datar, besok aku akan pergi ke Beicu, mengikat beberapa lagi, dan mendapatkan beberapa bunga lingxi. Eh? Baik, Nenek Moyang Tianzong berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian menatap Ye Chen yang sedang menggosok alisnya, mungkin kita dapat memanfaatkan waktu luang kita untuk mengadakan kompetisi lain di antara 3 sekte. Kebenaran. Itulah yak. Mendengar bahwa para junior akan bertarung secara terbuka, mata orang-orang tua itu langsung menjadi cerah. Selain itu, pada dasarnya mata semua orang di aula tertuju pada Ye Chen, Jin Ning Suang, Zhou Ao dan Liu Yi. Dia adalah yang paling mempesona dari 3 kompetisi besar di masa lalu. Banyak orang tua yang hadir pergi untuk menonton pertempuran. Memikirkan pertempuran antara Ye Chen dan Jin Ning Suang, mereka masih mengingatnya dengan jelas. Sekarang generasi muda Dacu berasal dari generasi Suanzi. Orang-orang seperti Ye Chen, Jin Ning Suang, dan Liu Yi semuanya berasal dari generasi muda, dan mereka tidak lagi berada di antara generasi muda. Seperti Hua, Xian, Zhao Ziyun, Duh semuanya dari keluarga Suan, dan masing-masing dari mereka adalah karakter yang kejam, itu pasti pertarungan bertabur bintang, dan mungkin akan lebih seru dari sebelumnya. Kemudian sembilan hari kemudian, adil, hanya, publik. Selanjutnya, aula itu sangat ramai, banyak hal yang didiskusikan, selalu ada beberapa orang tua yang berteriak dan menggertak, dan Ye Chen, yang adalah guru suci, cukup malu. Baru pada malam hari pertemuan yang sebenarnya di istana surgawi berakhir, dan semua orang meninggalkan tempat itu satu persatu. Keempat tetua Zhong Jiang, Zhong Kui, Zhong Li, dan Zhong Xiao, tolong tetap di sini sebentar. Ye Chen berdiri dan menghentikan mereka berempat. Yang lain meliriknya dan berjalan keluar dari aula tanpa berkata apa-apa. Saat ini, hanya tersisa lima orang di aula. Ye Chen melambaikan penghalang, menutupi seluruh aula, Zhong Jiang dan yang lainnya sedikit terkejut, membuatnya sangat misterius. Satu hal, tolong jawab para junior dengan jujur. Ye Chen menatap mereka berempat tanpa menyipitkan mata. Tapi itu tidak masalah. Singkatnya, keempat Zhong Jiang dan yang lainnya mengerutkan kening dan memandang Ye Chen dengan curiga, mengapa kamu menanyakan itu? Aku curiga dia masih hidup, kata Ye Chen dengan santai. Tidak mungkin, Hong Cheng Wei segera berkata, aku menyaksikan tablet Giyok Jiwa Guru hancur dengan mataku sendiri. Ye Chen, apakah kamu menemukan sesuatu, atau apakah kamu bertemu dengan Tuan Lamaku? Zhong Kui memandang Ye Chen dengan ragu, tidak hanya dia, Zhong Jiang, Zhong Li dan Hong Cheng Wei juga memandang Ye Chen Chen. Saya berada di Beichu, dan saya bertemu orang seperti itu. Di bawah perhatian empat orang, Ye Chen berbicara perlahan, dia memakai topeng hitam, pikirannya tidak terlalu jernih, dia sedikit bingung, sangat misterius, dan sangat kuat. Berbicara tentang ini, Ye Chen memandang mereka berempat dengan makna yang dalam, yang paling penting adalah dia memiliki mata kanan dari Roda 6 Makhluk Abadi. Mengigau, Mata Roda 6 Jalan Peri, Mereka berempat bergumam, dan menatap Ye Chen serempak, lalu apa? Melawannya, aku jatuh ke dalam ilusinya, dan aku tidak menyadarinya sama sekali. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dia tahu semua kekuatan gaib yang aku tahu, seperti Sian Tian Gangqi, Feng Shen Jue, 10.000 Pedang Cao Zhong, Formasi Bagua, Shen Xiang. Lalu, mereka berempat sudah terengah-engah. Sebagai murid Hong Chen, mereka sepertinya sudah bisa menebak semuanya. Lalu dia pergi, Ye Chen berkata dengan ringan, lagi pula, dia masih menyembunyikan rencana Hong Chen untuk membunuh Ruo Xi. Itu guru, pasti Tuan. Suasana hati Hong Cheng Wei paling berfluktuasi, Huang Sheng Zhu, orang yang bermartabat, menjadi bingung karena kegembiraan, seperti gadis kecil yang lusuh. Tapi token Giyok Ji Watuan jelas telah rusak. Zhong Li Huan melirik mereka bertiga. Dan usianya tidak cocok. Zhong Kui juga merenungkan, jika guru masih hidup, dia akan berusia setidaknya 1.500 tahun. Tidak mungkin alam Zuntian hidup begitu lama. Mungkin guru telah menerobos ke alam surga? Hong Cheng Wei berkata dengan tergesa-gesa. Ini sama sekali tidak mungkin. Zhong Jiang segera memveto, jika ada alam surga di Gricu, pasti ada visi yang tak tertandingi. Selain itu, saya belum merasakan penindasan alam surga yang baru. Maka hanya ada satu kemungkinan. Ye Chen berbicara dengan santai. Apa itu? Dia telah menyegel dirinya sendiri. Ye Chen berkata dengan ringan, sama seperti keturunan Kaisar dan Raja-Raja di masa lalu. Tapi bagaimana menjelaskan hancurnya tablet Giyok Jiwa? Beberapa orang mengajukan keraguan mereka satu demi satu. Mungkin karena berlalunya waktu, dan jejak jiwa dari merek Giyok Jiwa telah menghilang dengan sendirinya. Kalau begitu, apakah kamu tahu kemana tuanku pergi? Keempatnya menatap Ye Chen terengah-engah, berharap Ye Chen bisa memberikan jawaban tegas. Ketika aku bangun, dia sudah pergi. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mendengar ini, Hong Cheng Wei tiba-tiba berbalik, dan hendak melangkah keluar dari aula pengadilan surgawi. Melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening, melangkah keluar, dan berdiri di depan Hong Cheng Wei dengan sosok hantu. Apa yang kamu lakukan? Temukan tuanku, Hong Cheng Wei terlihat sangat acuh-ta'acuh. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sampai masalah ini selesai. Suara Ye Chen berkabut dengan kagungan seorang raja, aku katakan sebelumnya, dia sekarang gila, dan bahkan aku telah dikalahkan. Apakah kamu pikir kamu bisa menangkapnya? Beberapa trik. Dia adalah tuanku, dia tidak akan menyakitiku. Ekspresi Hong Cheng Wei menjadi semakin acuh-ta'acuh, seolah dia telah melupakan identitasnya. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tuanmu, apakah kamu benar-benar mengenalnya? Ye Chen berkata dengan suara yang dalam. Apa maksudmu? Hong Cheng Wei menatap Ye Chen dengan dingin. Ye Chen mengangkat telapak tangannya, mengungkapkan cincin Giyok Suancang, ini adalah benda Sucian Huang, tetapi apakah Anda tahu bagaimana reaksinya setelah melihat tuanmu? Gemetar, mengapa gemetar, karena takut, sebagai leluhur dari tuan Sucian Huang, haruskah ini menjadi reaksi dari relik Sucian Huang? Tubuh halus Hong Cheng Wei bergetar, dan kabut masih tertinggal di matanya yang indah, mungkin karena dia menggunakan terlalu banyak kasih sayang, yang membuatnya kehilangan kebijaksanaan yang seharusnya dia miliki. Aku tidak menyangkal bahwa dia adalah tuanmu. Nada suara Ye Chen melembut, tapi dia bukan lagi debu merah masa lalu, dan hal-hal Sucian Huang takut padanya. Ini adalah bukti terbaik. Petik 2 Serahkan masalah ini kepadaku untuk menyelidiki. Kabut di mata Hong Cheng Wei menghilang seketika, dan dia menatap Ye Chen dengan penuh harap. Kamu telah kehilangan ketenangan yang seharusnya dimiliki oleh seorang biksu intelijen. Aku tidak bisa menyerahkannya padamu untuk menyelidikinya. Ye Chen segera menolak. Kalau begitu serahkan pada kami. Zong Kui dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu. Tiga senior, kamu sama. Ye Chen menarik nafas dalam-dalam, tidak hanya kamu. Tetapi semua orang yang berhubungan dengan dunia manusia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Kamu bahkan tidak tahu betapa menakutkannya dia. Titik petik 2 Holy Lord of the Heavenly Court telah berbicara, membuat mereka berempat terdiam sejenak, berdiri di sana seperti empat patung. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah sekian lama, Ye Chen menatap mereka berempat dengan tenang, Percayalah, saya akan tinggal di pengadilan surgawi. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa dia pasti akan datang lagi. Begitu kata-kata ini keluar, empat orang yang diam tiba-tiba mengangkat kepala mereka, dan menjadi emosional lagi meskipun mereka tidak tahu mengapa Ye Chen begitu yakin. Mereka semua mempercayainya tanpa syarat. Hanya kalian berlima dan aku yang tahu tentang masalah ini, jangan menyebarkannya ke orang luar. Di sini, Ye Chen sudah keluar dari aula, hanya ada suara halus datang kembali. Mengerti. Di belakang mereka, mereka berempat mengambil napas dalam-dalam satu demi satu, tetapi mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Meskipun mereka berusia ratusan tahun, mereka masih memiliki kebaikan guru yang tak terlupakan, yang sangat berharga. Di sini, Ye Chen telah berjalan di jalan yang panjang dan terpencil di antara gunung Lingsan. Alasan mengapa dia yakin Hong Chen akan kembali bukan hanya karena Ruo Si, tetapi juga karena perasaan yang sangat kuat. Dia berpikir bahwa perasaannya sangat akurat. Dengan tingkat kultifasinya, apa yang disebut perasaan terkadang lebih efektif daripada ramalan. Sama seperti saat di Istana Nan Zhao, perasaannya tidak salah. Lihat, lihat Tuhan yang kudus? Setelah merenung, suara lemah terdengar, itu adalah suara wanita, membawa pikiran Ye Chen kembali ke kenyataan. Di depannya adalah seorang wanita dengan pakaian putih, penampilannya tidak ada bandingannya, tetapi dia memiliki penampilan yang luar biasa, kultifasinya tidak dianggap tirani, tetapi dia dikelilingi oleh cahaya yang indah, pakaiannya bersih, seperti sebuah peri yang dibuang. Melihat wanita berbaju putih itu, Ye Chen terbatuk tanpa sadar, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Itu adalah seorang kenalan yang merupakan permata di telapak tangan keluarga Su di kota musim semi dan musim gugur dan cucu perempuan Su Yuan, patriak keluarga Su, Su Sinel. Mengapa dia memiliki ekspresi aneh? Bukankah itu karena dia tidak sengaja melihat tubuhnya di danau beku malam itu? Tapi itu bukan salahnya. Malam itu Nan Ming Yushu menjadi gila dan berlari ke seluruh langit. Dia mengejar ke seluruh langit. Adegan glamor berikutnya. Su, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi akhir-akhir ini aku baik-baik saja. Ye Chen terbatuk lagi. Ini tidak buruk. Melihat ekspresi aneh Ye Chen, Su Sinel menurunkan matanya tanpa sadar, dan pipinya memerah. Seorang wanita yang belum menikah, tubuhnya benar-benar dilihat oleh orang lain, jadi dia tidak malu. Aneh. Suasana di tempat kejadian menjadi sangat canggung untuk beberapa saat, Ye Chen yang selalu bijak tidak bisa menggoyahkan pemandangan tersebut. Aduh, siapa ini? Segera, keheningan di antara keduanya dipecahkan oleh sebuah suara. Ketika Ye Chen pergi untuk melihatnya, dia menyadari bahwa itu adalah seorang pria dan dua wanita setelah melihat lebih dekat, bukankah mereka adalah Ling Hao, Zian dan King Yun dari keluarga Tianzong? Ling Hao dan King Yun baik-baik saja, tetapi untuk Zian, ekspresinya agak tidak wajar, dia dulu bangga, tapi dia sangat membenci Ye Chen, tapi sekarang baru beberapa tahun, dan kesombongannya telah menghilang. Selalu berpasangan saat kamu keluar, pemandangan yang sangat indah, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Jangan membuat masalah, itu hanya kebetulan, aku. Kami akan menikah. Sebelum Ling Hao bisa menyelesaikan kalimatnya, King Yun di samping mengambil lengannya. Dibandingkan dengan Ling Hao, perempuan jalan itu, dia jauh lebih belak-belakan, yang membuat Zian dan Su Siner cukup marah. Terkikik. Itu artinya, aku masih harus membayarnya. Ye Chen memandang Ling Hao dengan penuh minat. Terserah kamu, kertas jendelanya tertusuk, Ling Hao tidak lagi menyembunyikannya, dan menunjukkan semangat masa lalu yang tak tahu malu. Hei, kamu adalah penguasa suci pengadilan surgawi, dan kamu masih alkimia dari Pilsiti. Jumlahnya lebih sedikit. Aku hanya menyukai kebajikanmu yang tak tahu malu. Oh halo, ini sangat hidup. Orang lain datang, tampan dan mengesankan, dan itu adalah Lee Sing Hun, biografi sejati kedua dari Sekte King Yun yang asli. Kamu tidak tinggal di King Yun Song, kamu selalu datang ke surga, kamu dalam suasana hati yang baik. Ling Hao memandang Lee Sing Hun sambil tersenyum, seolah dia tahu alasan kunjungannya. Ada begitu banyak keindahan di surga? Lee Sing Hun mengangkat telinganya, menggelengkan kepalanya, dan berdiri di sisi Zian dengan sadar, lalu tersenyum dengan sangat sopan, nona Zian, jika kamu bebas malam ini, mari kita nikmati bersama. Mun. Itu hanya berhasil, Lee Sing Hun menyeringai. Orang-orang di pengadilan surgawi semua berpasangan sendiri, ekspresi Ye Chen sangat aneh lagi, dan dia tidak bisa memikirkan Lee Sing Hun dan Zian berkumpul sebagai pasangan. Sepertinya aku harus menyiapkan bagian lain. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, dia masih sangat senang melihat sepasang kekasih akhirnya menikah. Dan suasana di tempat kejadian menjadi sedikit aneh lagi. Ling Hao dan King Yun berdiri bersama, Lee Sing Hun dan Zian berdiri bersama, dan mata mereka berempat jatuh pada Ye Chen dan Su Xin Er, keduanya tampak tidak wajar, dan selalu ada perasaan-deperasaan bola lampu. Sepertinya kalian berdua ingin pergi ke langit. Ye Chen menatap telapak tangannya dengan penuh minat. Lihatlah dirimu, jangan memulai pertengkaran pada kata pertama ketidaksepakatan. Ling Hao dan Lee Sing Hun goyah di tempat, dan dengan tamparan penguasa pengadilan surgawi, mereka mungkin terbang kemana mereka akan pergi, dan mereka mungkin tidak dapat mendarat pada hari tertentu. Setelah episode kecil, Ye Chen pergi sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke markas Tianting, sebagai guru suci, saya masih punya waktu luang untuk melihat-lihat. Sepanjang jalan, dia menghela nafas lebih dari sekali. Batasan pengadilan surgawi terlalu sombong, banyak tempat diukir dengan formasi tersembunyi, terutama penghalang untuk melindungi gunung dalam kegelapan, yang memiliki 99 lapisan. Ada juga bunga roh dan pohon roh, ada begitu banyak jenisnya, mereka dapat dilihat di mana-mana, dan ada begitu banyak jenisnya yang bahkan dia, orang bijak alkimia, belum pernah melihatnya, dan dia tidak tahu di mana Zhong Jiang dan yang lainnya mendapatkannya. Selain itu, mereka adalah murid dari markas besar pengadilan surgawi. Saat dia datang, dia benar-benar menemukan banyak orang dengan garis keturunan yang luar biasa, jika mereka dibudidayakan dengan baik, mereka akan menjadi pilar surga masa depan. Namun, kedatangannya memang menimbulkan keributan, terutama para murid muda dari pengadilan surgawi, yang pada dasarnya tidak berlatih dan sengaja datang ke sini. Penguasa suci pengadilan surgawi, kekuatannya mengguncang dunia, dan perjalanannya adalah sebuah legenda. Sekarang, begitu dekat dengannya membuat murid-murid itu merasa tidak nyata, terutama para murid perempuan itu, yang dimabukkan oleh mata indah mereka, tetapi hanya memikirkan hal-hal indah itu, mereka tidak berani berharap secara berlebihan. Menguasai Saat mereka berjalan, Sian muncul entah dari mana, dengan mulut cemberut. Hung, apakah kamu pergi mencarimu? Ye Chen menatap Sian sambil tersenyum. Aku tidak ingin pergi ke Renhuang, aku ingin mengikutimu. Sian menundukkan kepalanya, sedikit enggan. Saya juga dari pavilion intelijen. Saya tahu hal-hal di dalamnya dengan sangat baik. Ini benar-benar tempat untuk mengasah orang, kata Ye Chen sambil tersenyum, anggap saja sebagai pengalaman, jangan mempermalukan tuannya. Uh, meskipun Sian enggan, dia mengangguk. Tetap di pengadilan surgawi selama beberapa hari ke depan. Persiapkan dengan baik untuk tiga kompetisi besar dalam waktu sembilan hari. Tiga kompetisi besar, Sian mengangkat kepala kecilnya, matanya yang besar bersinar, penuh cahaya berkilau, wajahnya sangat ingin mencoba. Tuan, Anda memenangkan tempat pertama saat itu, dan saya juga akan memenangkan tempat pertama. Petik dua, maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan. Ye Chen tersenyum, berbalik dan melangkah ke langit, terbang keluar dari surga. Aku pasti akan mengambil tempat pertama. Di belakangnya, Sian mengepalkan tangan kecilnya, murid-muridku dari keluarga Xuan, hanya saudara Hua yang menjadi lawanku yang sebenarnya. Nah, berlatih keras, dan akan ada tiga kompetisi besar dalam sembilan hari. Setelah meninggalkan istana surga, Ye Chen melangkah ke dalam kehampaan, seperti berjalan-jalan di taman, berjalan dan mengawasi sepanjang jalan. Dia tidak menggunakan formasi teleportasi Sutian untuk kembali ke Heng Yu, karena dia ingin melihat tanah ini dengan matanya sendiri, ini adalah tanah yang mereka bangun bersama, dan dia sangat senang dengan pemandangan yang makmur dimanapun dia melihatnya. Ini adalah perjalanan, perjalanan khusus untuknya. Dia pergi ke banyak kota kuno, kota-kota kuno itu dijarah oleh serangan berdarah besinya tiga tahun lalu, dan banyak nyawa tak berdosa terkubur, bahkan sekarang, dia masih bisa mencium sedikit darah. Namun, dia tidak pernah menyesalinya. Untuk menyatukan Chu Selatan membutuhkan perang, dan jika ada perang, akan ada kematian, hanya saja dia menggunakan cara yang lebih ekstrim, namun cara ekstrim tersebut masih sangat efektif. Dia seperti orang yang lewat, datang dan pergi dengan enteng. Setelah mengunjungi banyak kota kuno, mereka pergi ke banyak tempat kuno, seperti kota kuno Qianqiu, satu-satunya base camp mereka pergi ke selatan, seperti Chang Yuan kuno yang kacau tempat mereka berperang melawan Yin Ziping, seperti Aula Zhengqi, seperti sebagai tanah kilu. Melihat tanah kuno di masa lalu, dia memiliki banyak nostalgia di ekspresinya. Itu adalah periode waktu yang luar biasa, dengan intrik dan intrik, mengalahkan banyak musuh besar di masa lalu, menginjak darah dan tulang, mencapai puncak selangkah demi selangkah, menginjak lautan darah, dan mendirikan dinasti yang makmur. Malam tiba. Setelah melakukan perjalanan jauh, dia berjalan ke sebuah kota kuno kecil, menemukan kedai teh, dan memesan sepoci teh. Pernahkah kamu mendengar bahwa akan ada tiga kompetisi besar dalam sembilan hari? Suara diskusi naik satu demi satu, membentuk gelombang. Saya mendengar bahwa sembilan kebenaran besar akan dipilih. Tiga kompetisi besar, ini mengingatkan saya pada tiga kompetisi besar terakhir. Suara satu orang membuat banyak desahan, meskipun sudah lama, masih segar dalam ingatan orang. Diskusi berlanjut, Ye Chen masih minum teh dengan santai, seperti orang yang lewat. Pada suatu saat, seorang pria dengan pedang duduk di meja di belakangnya. Itu adalah seorang pemuda, tetapi rambutnya beruban, wajahnya penuh janggut-janggut, dan dia telah melakukan perjalanan jauh, sedikit dekaden, dengan jejak waktu di sekujur tubuhnya, seperti seorang rangar yang telah mengembara untuk waktu yang lama. Lama. Seteko teh? Suaranya sangat serak, dengan sedikit kelelahan dan perubahan. Kamu banyak berubah, Ye Chen meletakkan cangkir tehnya dengan ringan, dengan suara datar, seolah-olah dia sedang berbicara dengan pemuda itu, seolah-olah dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Mendengar ini, pemuda yang baru saja mengambil cangkir teh tanpa sadar berbalik. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, meskipun dia hanya melihat punggung Ye Chen, dia sepertinya bisa mengenali Ye Chen secara sekilas. Keturunan Guanglong seharusnya tidak begitu dekaden. Kata-kata Ye Chen masih datar. Aku sangat terkejut bertemu denganmu di sini. Pria muda itu berbalik lagi, menghadap ke belakang dengan Ye Chen, seperti Duduk di sana seperti patung batu, tidak bergerak, ada ekspresi mencela diri di wajahnya yang lelah. Mengapa kamu masih dinancu? Ye Chen menyesap tehnya dengan enteng. Ini rumahku, suara pemuda itu sangat serak, dan keraguan-keraguan muncul di matanya yang keruh. Masa lalu seperti asap, dan ujungnya adalah debu. Ye Chen meminum secangkir teh terakhir, bangkit dan perlahan menghilang di antara kerumunan yang lewat, dan kemudian suara samar kembali, jika kamu ingin bertarung dengan Ye Chen di seluruh dunia, kamu bisa datang ke Heng Yu untuk menemukanku. Apakah ini pikiran seorang kaisar muda? Pemuda itu tersenyum, sedikit sedih, masih ada orang di dunia ini yang mengingat namaku Huayun. Di sini, Ye Chen sudah keluar dari kota kuno. Dia berada di jalan lagi, berkeliaran di sekitar tanah luas so terencuh, berhenti di setiap tempat kuno yang dia kunjungi. Selama periode ini, dia mengunjungi banyak keluarga bangsawan, kebanyakan dari mereka bermigrasi dari Cu Utara. Sekarang mereka telah menetap di Cu Selatan dan menjadi anggota pengadilan surgawi. Dibandingkan dengan Cu Utara yang kacau, Cu Selatan adalah surga yang damai. Saat malam tiba lagi, dia berhenti di kaki gunung spiritual. Gunung Lingsan di malam hari, bermandikan sinar bulan dan bintang, sangat terang, dan ada awan dan kabut-kabur, seperti gunung peri, seperti mimpi dan fantastis. Ye Chen berdiri dengan tenang, menatap sebuah tablet batu di kaki gunung Lingsan dengan ekspresi yang rumit, lebih tepatnya, pada kata-kata yang terukir di tablet batu, keluarga Hautian. Dia ragu-ragu, ingin melangkah, tetapi dia tidak melangkah keluar sama sekali, dan dia belum menemukan cara untuk menghadapi rumah yang aneh ini, wataknya sedemikian rupa sehingga sampai sekarang, dia masih tidak bisa mengabaikan dendam di hatinya. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, mengaduk rambut putihnya, lagi pula, dia tidak menginjakan kaki, dan berbalik diam-diam. Ayo pergi seperti ini, di belakangnya, suara wanita yang ringan terdengar, dan Hautian Siu muncul dalam ilusi. Aku hanya lewat. Semuanya ada di sini, tidak apa-apa untuk masuk dan duduk sebentar. Hautian Siu tersenyum lembut, melangkah maju, meraih lengan Ye Chen, dan menarik Ye Chen yang akan pergi ke keluarga Hautian Lingsan. Tiba-tiba, keluarga Hautian yang pendiam di malam hari menjadi sangat hidup karena kedatangan Ye Chen. Ayo, silakan masuk. Sekelompok orang tua dari pintu tertutup semuanya berlari keluar, dan suasananya sangat hangat, yang membuat Ye Chen sangat tidak wajar. Jangan salahkan orang lain, alasan utamanya adalah identitasnya terlalu istimewa, tidak hanya darah keluarga Hautian mereka, tetapi juga Raja Cu Selatan ini, hanya identitas yang berat ini, jadi dia tidak bisa diabaikan. Aula utama keluarga Hautian penuh dengan figur, termasuk generasi muda dan generasi tua tentu saja, Hautian Suanzen, yang merupakan kepala keluarga Hautian saat ini, secara alami hadir. Mata itu dipenuhi dengan keheranan, rasa bersalah, dan rasa syukur, pemuda di depannya, yang tidak ragu mengambil risiko sendirian, dan membawa keluarga Hautian dari Beizhen Changyuan ke Tanah Cu Selatan. Secara alami, sambil bersyukur, rasa bersalah juga sangat diperlukan. Meskipun itu adalah kesalahan Hautian Suanzen, keluarga Hautian tidak bisa lolos begitu saja, sebuah keluarga besar berhutang terlalu banyak padanya. Suasana di Aula sangat memalukan, kesunyian Ye Chen membuatnya tidak tahu kata sambutan seperti apa yang akan digunakan. Tetua, silakan kembali. Lagi pula, kata-kata Hautian Suanzen lah yang merusak kedamaian di Aula. Dikatakan bahwa meskipun orang-orang di Aula masih ingin mengatakan sesuatu, mereka masih tidak mengatakannya. Untuk melepaskan bel, seseorang harus mengikat bel. Simpul di hati Ye Chen pada akhirnya ada di Hautian Suanzen. Jika dia mau untuk melepaskannya, orang luar tidak bisa tidak sibuk. Dalam sekejap, Aula menjadi jauh lebih kosong, bahkan Hua Su dan Hautian Si Yu juga mundur. Di Aula, hanya Ye Chen dan Hautian Suanzen yang tersisa, tetapi suasananya bahkan lebih canggung, meskipun Hautian Suanzen ingin berbicara beberapa kali, dia tidak tahu bagaimana berbicara. Aku hanya lewat. Lagi pula, Ye Chen berbicara lebih dulu, dengan nada acuh-ta'acuh yang tak terlukiskan. Sampai sekarang, kamu tidak mau memberitahuku siapa ibumu? Meskipun Hautian Suanzen kecewa, dia masih menatap Ye Chen dengan harapan, berharap mendapatkan jawaban yang pasti. Aku belum pernah bertemu ibuku. Kali ini, Ye Chen tidak menghindar darinya, dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan nada datar. Itu. Aku tidak memiliki kesan sedikit pun tentang dia. Ye Chen langsung menyelah kata-kata Hautian Suanzen, dari saat aku memiliki ingatan tentang dunia ini, seluruh dunia gelap, aku tidak tahu di mana orangtuaku. Siapa saja tahu untuk mencari sesuatu untuk dimakan ketika mereka lapar. Tikus, kecoa, rumput layu, akar pohon, dan apapun yang bisa dimakan akan dimasukkan ke dalam mulut mereka dengan putus asa. Saya tidak tahu arti keberadaan saya. Jika mereka senang, mereka mungkin menghadiahimu dengan koin tembaga. Dalam ingatanku, aku suka tempat di mana anjing liar menghantui, karena aku bisa merebut makanan dari mereka dan tidur di kandang. Dalam ingatanku, orang-orang lapar. Lebih menakutkan daripada binatang buas, sangat lapar hingga bisa memakan anak-anaknya sendiri, sangat menakutkan hingga tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Ekspresi Ye Chen sangat tenang, dan kata-katanya datar dari awal hingga akhir. Seolah-olah dia tidak berbicara tentang masa lalunya, tetapi seolah-olah dia sedang menceritakan kisah yang tidak relevan. Di sini, tubuh Hautian Suanzen sudah gemetar, dan matanya yang bijak berlinang air mata. Apakah ini masa kecil anak saya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.